Oke, inilah salah satu contoh ya, yang Tosaka untuk overcuping ya, yang sudah jadi, lihat disana juga tingginya sudah maksimal, seperti yang disini, ini sudah maksimal, oke. Oke, di atasnya itu sudah ada baut ya, atau mur untuk menyangka, ini ya, ini tiang bajanya, nanti yang ini ditaruh disini ya, semuanya. Oke, tiang col tinggi kurang lebih 2 meter, nah, nanti yang ini, tiang bajanya, nanti akan ditaruh di atas, menggunakan mesin krem ya, nanti mungkin benda lagi akan datang, akan menyusul, oke. Oke, terlihat disana, sedang dirapikan, tiang-tiangnya, yang ini juga sudah sampai, oke. Oke. Tiangnya sudah jadi. Oke. Tiang Saka, yang sebelah ujung utara ya, paling pol ini, masih di cor setengahnya, di atas sudah di las, oke. Kalau yang ujung selatan sudah selesai ya, oke. Di sana, peronnya sudah jadi, oke. Kita cek langsung saja ke sana ya, oke. Terima kasih. Peron untuk pecelan kaki sudah selesai, kita akan langsung cek sebelah sana. Oke. Bentuk belum finish ya, belum selesai semua. Cuma, cuma sudah ada gambaran, di peron untuk pecelan kaki jalur satu. Oke. Di sebelahnya ada irigasi ya, atau, ini kita cek langsung ke sudut utara. Oke. Ini terlihat, sudah di lester ya. Dari ujung sini, sampai ujung sana, oke. Oke. Lesteran atau yang sudah dicor, baru sampai sini ya. Berarti masih kurang sampai sana, yang ujung utara paling, belum. Mungkin menunggu waktu hari ini. Mungkin mobil mixernya, truck mulen, mungkin datang. Mengadakan pengecoran. Oke. Kita cek langsung yang ujung utara juga. Yang belum dicorong, oke. Kalau yang jalur dua, kemungkinan ya. Mungkin juga akan direhabilitas. Kita cek langsung yang ujung utara, stasiun Selawi ya. Di, khususnya di peron dan sebelah pinggirnya, plasmennya. Inilah gambaran sisi sebelah utara, plasmennya. Oke. Ini yang belum di lester ya, belum dicor. Baru terlihat kawat besinya. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan. Terlihat juga dari sana, sudah nampak berubah sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut juga yang sisi sebelah selatan nanti ya. Sebelah selatan di sana. Paling ujung selatan, stasiun Selawi. Apakah sudah ada perubahannya? Ikuti terus sampai akhir. Jangan sampai di sekit. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen di kolom komentar. Dan subscribe-nya biar channel ini terus berkembang dan maju berkat teman-teman semuanya. Oke, yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Info mobil atau alat berat kren belum datang ya. Karena masih ada sebagian yang belum selesai yang untuk mengangkat ini ya. Kalau yang ini, ini sudah selesai. Nanti yang kerangka becah ini nanti akan dipasang ke atas itu menggunakan kren. Cuma berhubung yang di sebelah situ belum selesai. Tahap pengeringan ya. Nanti nunggu yang dicari itu kering, baru mungkin alat berat datang pada datang ke sini ya. Oke, setelah sini, sudah selesai. Terlihat skrup atau baut murf sudah terpasang. Ini pertanda yang penggunaan ini sudah selesai ya. Oke, terlihat juga. Oke, itu skrupnya ya. Tinggal menunggu alat berat untuk dinaikan. Ujung paling selatan, stasiun Selawi. Selamat menunggu alat berat untuk menunggu alat berat untuk menunggu alat berat. Selamat menunggu alat berat untuk menunggu alat berat. Selamat menunggu alat berat. hai 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 tanya berhenti guys Hai retanya berhenti guys ini dia Pertamina kereta api oke terlihat cpl37 rame ya hai 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 oke tanya jalan lagi ya guys oke tanya jalan dadai kagas kereta hai 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 Papa teks kanya masih Oke, terima kasih Lanchuk lagi